karena kemarin ada yang request setting mantis gamepad pro di Android 10 kali ini saya akan coba bikinin videonya disini saya menggunakan Redmi 9A dengan MIUI 13 dan Android 10 Oke langsung saja langkah pertama kita harus mengaktifkan mode pengembang caranya tinggal kita ketuk tujuh kali versi MIUI Oke berhasil lalu kita buka setelan tambahan dan cari opsi pengembang disini kita aktifkan debugging USB dan debugging USB setelan keamanan jika ada peringatan pilih diterima atau lanjut saja setelah itu kita buka aplikasi mantis gamepad pronya bisa dilihat ya mantis badinya masih merah itu tandanya belum aktif atau belum terhubung untuk menghubungkannya kita calonkan kabel data dari laptop atau PC ke HP iya cara ini membutuhkan laptop atau PC untuk mengaktifkan mantis badinya karena di Android 10 tidak ada fitur debugging dari kabel dan menurut saya ini cara yang paling simpel kalian tinggal download bahannya ada di deskripsi ekstrak lalu cari file gamepad pro bodynya kemudian klik dua kali pada gamepad pro body kita tinggal menunggu saja nggak lama kok dan oke berhasil bisa dilihat ya mantis badinya sudah berwarna hijau dan tandanya sudah terhubung udah banget kan caranya kalau masih ada yang belum jelas bisa komen dibawah selamat mencoba dan semoga berhasil